Perdebatan sempat mewarnai sidang Verdi Sambo dan Putri Candrawati yang digelar di PN Jakarta Selatan pada Kamis 29 Desember. Hal ini terjadi saat pihak Verdi Sambo meminta BAP dari saksi Arianto dan Yuni dibacakan dalam sidang. JPU menolak membacakan BAP saksi karena merasa sudah cukup. Hanya saja pihak Verdi Sambo meminta dibacakan untuk kepentingan kliennya. Perdebatan pun berlangsung namun akhirnya hakim tetap bisa mengabulkan permintaan kuasa hukum Sambo itu. Kubu Verdi Sambo protes karena JPU hanya membacakan 5 BAP saksi. Menurut keterangan penasihat hukum Verdi Sambo ada 2 keterangan saksi lainnya yang belum dibacakan. Menurutnya BAP saksi tersebut untuk kepentingan kliennya serta untuk mengungkap kebenaran material seutuhnya. Menurut keterangan penasihat hukum Verdi Sambo di persidangan, hari Yuni telah di BAP 7 Agustus sedangkan Haryanto 9 Agustus. Sementara itu ada hal yang menarik dari 5 BAP saksi yang dibacakan JPU kemarin. Yakni keterangan berita acara pemeriksaan Kasubdit 5 tindak pidana tertentu baris krim Polri kombesugung patut wicak sono terkait kejadian di Magelang. Menurut keterangan Sugeng bahwa Verdi Sambo bercerita kejadian di Magelang hanya ilusi. Kepada Sugeng Sambo bercerita jika tidak ada kejadian apapun di Magelang dan hanya ilusi. Sebelumnya Verdi Sambo diperiksa di DRT pidum baris krim Polri pada 5 Agustus 2022. Setelah itu ia sempat meminta Sugeng untuk berbicara apa adanya dan tak menyebarkan kejadian di Magelang sebab hanya ilusi. Padahal diketahui dalam perkara ini Brigadir Yosua tewas ditembak buntut dari adanya dugaan pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawati di rumah Magelang. Kedati begitu usai BAP Sugeng dibacakan JPU Verdi Sambo langsung menanggapi dan mengungkap tujuannya memberi pesan tersebut. Verdi Sambo mengaku dirinya sempat memanggil anak buahnya yakni Ripka Riki Rizal, Baradae dan Kuatma Rufsa diperiksa di Provos Polri. Namun kata Verdi Sambo ternyata ketiga telah menceritakan soal peristiwa di Magelang. Ex-Kadir Propang Polri itu menyampaikan insiden yang terjadi kepada istrinya di Magelang Jawa Tengah itu bisa membawa dampak buruk jika tersebar. Dihubungi secara terpisah, tim kuasa hukum Verdi Sambo Arman Hanis mengatakan maksud senggahan Verdi Sambo terhadap BAP Sugeng itu agar kejadian di Magelang tidak dimasukkan ke dalam materi pemeriksaan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!